Puji Tuhan saat ini saya berada tempat dimana Yesus mengucapkan ucapan bahagia di atas bukit yaitu dengan ucapan bahagia Dari semua ucapan bahagia ada satu hal yang membuat saya tersentuh dan merema dalam kehidupan saya Yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan memiliki kerajaan Allah Artinya apa segala sesuatu yang kita punya harta mobil jabatan masa depan itu semuanya pemberian dari Allah bukanlah usaha kita Tetapi semuanya dari Tuhan dan kita bisa melihat bahwa ada banyak ucapan bahagia Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah berbahagialah orang yang suci hatinya Berbahagialah orang yang membawa suka cita membawa kedamaian Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan Tapi saat ini saya mau bicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka akan memiliki kerajaan surga Nah artinya apa bahwa dalam kehidupan ini yang harus kita sadari bahwa Apa yang kita punya itu semuanya dari Tuhan Apa yang kita miliki itu dari Tuhan Karena gini kita bisa punya mobil itu pemberian dari Tuhan Kita bisa punya rumah itu pemberian dari Tuhan Kita bisa punya masa depan yang baik kita bisa sekolah kita bisa bekerja Kita bisa punya masa depan itu semuanya dari Tuhan Terlebih lagi dalam kehidupan ini yang harus kita sadari bahwa Apa yang kita punya itu adalah anugerah Tuhan Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang lupa diri Jangan sampai menjadi orang Kristen yang tidak tahu diri Karena menyangka segala sesuatunya bahwa itu adalah hasil usaha Bapak Ibu sendiri Oleh sebab itu jangan lupa diri Jangan tidak tahu diri Tapi bersyukurlah sebab apa yang Tuhan berikan kepadamu Apa yang Tuhan titipkan kepadamu itu semuanya datang daripada Tuhan Termasuk kesehatan yang kita miliki sampai saat ini Kalau kita bisa sehat itu semua karena dari Tuhan Bukanlah karena usaha kita Bukanlah karena kemampuan kehebatan kita Tetapi itu adalah dari Tuhan Ada waktunya nanti bahwa kita tidak bisa berdaya lagi Ada waktunya kita tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa Oleh sebab itu selagi masih ada kesempatan Melayanilah Tuhan Selagi masih ada kesempatan Dalam kehidupan ini Ada waktunya nanti kita tidak bisa berdaya Ada waktunya kita akan tahu siapa diri kita Setelah kita berada di kasur, di tempat tidur dan tidak berdaya Dan itulah kita yang sebenarnya Oleh sebab itu Tetaplah sadar Bahwa ingat Yang kita punya itu semuanya milik Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya